Mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat libur panjang, Dinas Kesehatan Kota Bogor menggelar rapid test massal di sejumlah terminal stasiun dan tempat keramaian. Sasaran utama rapid test adalah warga yang baru tiba ke Kota Bogor dari wilayah lain. Peratusan warga yang baru tiba atau berangkat dari terminal Baranang Siang Kota Bogor, Jawa Barat harus menjalani rapid test massal sebelum meninggalkan terminal. Mereka didata sebelum mengikuti rapid test massal di terminal. Langkah pemeriksaan para penumpang angkutan umum antar kota dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah kota Bogor, khususnya di saat libur panjang cuti bersama pada akhir pekan ini. Rapid test dilakukan di jajaran Dinas Kesehatan Bogor selama akhir pekan. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan ini secara gratis. Sebenarnya rangkaian dari antisipasi libur panjang dan cuti bersama oleh tanggal 28 kemarin sampai hari ini. Itu sesuai dengan arahan bawah di kota bahwa kita melakukan rapid test di titik-titik pintu masuk ke Kabung Gor dan ke Kabupaten Pesatan. Kita sudah menjadwalkan lokasi-lokasi baik di pintu masuk, ya di terminal Baranang Siang mulai dari kemarin. Sasaran utama dari rapid test yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bogor terutama adalah para pemudik yang tiba di Bogor sehingga mereka dipastikan sehat. Selain terminal, rapid test masal juga dilakukan di sejumlah stasiun, lokasi wisata, dan tempat keramaian lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Purkon Munawar, Ainews, melaporkan.